para pemateri kita yang sudah bersekesempatan hadir pada acara kali ini yang khususnya untuk materi pertama yang akan saya moderator yaitu Dr. Muhammad Syafurin Hakim MSG, MSG, PhD kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada para panitia para ketua BEM kemudian ketua LKI para pembina LKI hingga para panitia yang telah memfasilitasi kita para pagarin untuk menimba sebuah ilmu yang penting ilmu yang besar yaitu Tibur Nabawi itu membedah buku Tibur Nabawi dari sisi medis dan syariat telah hadir di tengah kita Dr. Muhammad Syafurin Hakim MSG, PhD yang akan mengantarkan kepada kita akan membedah buku yang beliau tulis sendiri dengan judul Tibur Nabawi dari sisi syariat dan medis yang perlu kita ketahui bersama bahwa Tibur Nabawi itu adalah sebuah pengobatan yang berdasarkan nubuat berdasarkan nubuat dari Nabi Muhammad SAW sehingga keyakinan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW itu terhadap nubuat beliau itu adalah salah satu landasan penting untuk kesembuhan yang dengan memakai Tibur Nabawi tapi apakah keyakinan itu cukup bagi kita untuk memperoleh kesembuhan itu apakah ada faktor-faktor lainnya yang bisa berpengaruh nah itu akan di kupas tuntas oleh beliau insyaAllah dalam materi dalam materi kali ini selain itu yang mungkin akan dikupas tuntas yang akan di bahas oleh beliau adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim menempatkan diri kita itu sebagai umat dan masotan salah satu salah satu julukan dari Allah SWT untuk untuk umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat dan masotan umat yang di tengah artinya dia selalu berusaha untuk menempatkan segala sesuatu itu pada proporsinya begitu jati Bunabawi kita tidak ekstrim kanan atau tidak ekstrim kiri kita menempatkan Tibunabawi dengan proporsinya sehingga bisa betul-betul bermanfaat bagi kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhir oke kita berapa lama lagi mari kita bacakan CV pematir kita pada pagi hari ini beliau adalah bernama lengkap Dr. Muhammad Syafurin Hakim MSC PhD kemudian beliau lahir di Rembang pada tahun 1985 ini ada beberapa karya tulis beliau baik dalam bentuk e-book maupun buku sangat banyak sekali yang intinya adalah bahwa mensinkronkan antara kedokteran dan Islam termasuk buku yang dibahas akan dibahas pada pagi hari kemudian beliau juga punya banyak publikasi di bidang di internasional publikasi ilmiah di antaranya yang sering berpublikasi di jurnal reviews in medical virology ini salah satu jurnal skopus kisah skopus kisah itu artinya jurnal yang peringkat tertinggi di kanser internasional khususnya dalam bidang virologi sehingga banyak tulisan beliau di situ di publikasi di situ yang menunjukkan bahwa ilmu beliau dalam bidang virologi dan imunologi itu tidak perlu diragukan lagi oke selanjutnya beberapa publikasi internasional lainnya kemudian selanjutnya ya ini aktivitas pekerjaan beliau sekarang beliau bertugas sebagai seorang dosen di staff dosen di Departemen Mikrobiologi FKUGM selain itu beliau juga sebagai pimpinan redaksi di website muslim.autor.id dan kemudian publikan forum beliau alumni FKUGM angkatan 2003 dan beliau menempuh S2 dan S3 di Erasmus University di Belanda oke selanjutnya mari kita sambut materi kita pada pagar ini Dr. Muhammad Seyfurun Hakim MSC PhD waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah 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 Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Wa'ala Alihi Wa'as Habihi Wa'aman Tabi'ahum Bi'ihsanin Ilayam Iddin Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh Panitia kepada kami sehingga kami bisa menyampaikan sedikit materi bedah buku kami yang terbit pada tahun ini sesaat sebelum pandemi ini terbit sekitar bulan Februari kalau tidak salah dan sebenarnya buku ini adalah edisi revisi dari buku yang kami tulis di tahun 2019 2009 maaf yang saat itu berjudul kemana seharusnya Anda berobat antara pengobatan medis alternatif dan tip nabawi itu diterbitkan oleh wacana Ilmiah Pres Surakarta pada tahun 2009 nah kemudian dan ini menjadi buku pertama kami sebagai seorang penulis buku ini adalah buku pertama ketika itu dan saya ingat betul itu saya tulis di sela-sela saya koas baik jaga malam dan seterusnya saya tulis sedikit-sedikit akhirnya selesai koas itu selesai nah setelah itu sekian tahun setelah buku itu terbit saya kemudian rombak total buku tersebut saya hilangkan sekitar 50% dari isi buku yang pertama kemudian saya susun lagi saya masukkan lagi materi-materi yang baru sehingga akhirnya menjadi buku yang kedua yang saya ganti judulnya menjadi tipun nabawi tinjauan syariat dan medis nah di kesempatan ini saya akan menyampaikan tiga garis besar dari isi buku yang saya tulis yang pertama adalah pendahuluan kemudian memahami konsep pengobatan tipun nabawi dan juga materi yang ketiga adalah perlukah kita melakukan penelitian dalam bidang tipun nabawi jadi metode saya membedah buku ini tentu karena buku ini lumayan lumayan tebal meskipun tidak terlalu tebal sekali sehingga kalau mau dibahas dari awal sampai akhir tentu ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga metode kami pada pagi hari ini dalam membedah buku ini adalah saya hanya menyebutkan panduan-panduan umum saja yang berkaitan dengan tipun nabawi ada pun detail dan rincian nanti teman-teman bisa membaca buku ini secara lebih detail tapi disini saya hanya akan memberikan konsep secara general yang nanti bisa diterapkan untuk penerapan memahami dan juga mempraktekkan tipun nabawi dalam praktek klinis sehari-hari saya selalu memulai materi-materi semacam ini dengan menyebutkan hadis nabi salallahu alaihi wasalam yang ini saya sebutkan di bab yang pertama bahwasannya kesehatan itu adalah salah satu nikmat yang memperdaya sebagian besar diantara kita sebagaimana sabda nabi salallahu alaihi wasalam ni'mata ni'mahbu nunfihima kathir minan nas asihatu wal farah bahwasannya ada dua nikmat yang seringkali memperdaya kebanyakan manusia yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang oleh karena itu banyak diantara kita ketika mendapatkan nikmat kesehatan itu kita tidak memanfaatkannya dengan benar kita tidak memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kita tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat bahkan banyak diantara kita yang memanfaatkan nikmat kesehatan tersebut untuk hal-hal yang sia-sia nah nikmat kesehatan itu baru akan kita rasakan bahwa nikmat itu adalah nikmat yang besar ketika kita jatuh dalam kondisi sakit sehingga banyak diantara kita itu melihat bahwasannya beberapa pasien yang ketika sehat itu banyak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang maksiat kemudian kemudian menjadi sadar bertaubat ketika jatuh sakit kemudian dirawat di rumah sakit sehingga ini kesehatan ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala nah kesehatan tersebut menjadi sangat berharga ketika kita jatuh sakit dan seketika kita jatuh sakit bisa jadi kita menjadi putus asa apalagi kalau penyakit tersebut adalah penyakit yang parah akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi s.a.w. itu telah menjamin bahwasannya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga pasti akan menurunkan obat untuk penyakit tersebut sebagaimana hadis ini saya kutip di bab 2 Nabi s.a.w. mengatakan ma'an zalallahu da'an ila an zalalahu syifa'an tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah pasti menurunkan obat untuk penyakit tersebut kemudian Nabi s.a.w. juga mengatakan ma'an zalallahu da'an illa qat an zalalahu syifa'an alimahu man alimahu wajahi lahu man jahilahu sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya ada yang tahu ada yang tidak tahu oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasannya ini adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya semua penyakit yang Allah turunkan kepada manusia itu pasti ada obatnya akan tetapi yang menjadi masalah adalah alimahu man alimahu wajahi lahu man jahilahu yang menjadi masalah adalah ada yang tahu obat untuk penyakit tersebut namun ada juga yang tidak tahu oleh karena itu taruhlah sekarang ini ada suatu penyakit yang belum ditemukan obatnya untuk menyembuhkan penyakit tersebut secara total hal itu bukanlah berarti bahwa tidak ada obat untuk penyakit tersebut tetapi itu hanyalah karena keterbatasan ilmu pengetahuan manusia bahwasannya ilmu pengetahuan manusia belum sampai bisa melakukan riset atau penelitian untuk mengungkap obat penyakit tersebut sehingga para ulama menjelaskan bahwasannya hadis ini sebetulnya adalah motivasi bagi kita bagi kaum muslimin untuk melakukan penelitian terhadap obat dari suatu penyakit karena Allah sudah menjamin Allah sudah memberikan jaminan bahwasannya Allah itu pasti menurunkan obat masalahnya adalah apakah ilmu kita sudah sampai ke sana ataukah belum sehingga ini menjadi motivasi bagi kita para tenaga kesehatan teman-teman mahasiswa teman-teman yang sudah menjadi dokter bahwasannya kita harus giat untuk melakukan penelitian sehingga kita bisa mengungkap obat-obat untuk penyakit-penyakit tertentu apalagi dampak dari penyakit tersebut yang luas berkaitan dengan masalah tadi penelitian sehingga kita bisa menemukan obat untuk suatu penyakit maka itu ada kaitannya dengan bagaimanakah hukum mempelajari ilmu kedokteran apakah mempelajari ilmu kedokteran itu hukumnya sekedar mubah atau mungkin lebih dari itu maka disini saya kutipkan perkataan dari Imam Asyafi'i yang ini saya kutip di ada di bab tertentu saya lupa saya kutip di bab yang berapa nanti sambil dicari Imam Asyafi'i mengatakan Imam Asyafi'i mengatakan saya tidak mengetahui sebuah ilmu setelah ilmu tentang halal dan haram yaitu ilmu tentang kedokteran ilmu tentang agama suatu ilmu yang lebih berharga daripada ilmu kedokteran illa anna ahlal kitab akan tetapi ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka telah mengalahkan kita dalam masalah ilmu kedokteran maka perkataan Al-Imam Asyafi'i disini mengandung dua nasihat yang penting terdapat dua poin penting dari perkataan Al-Imam Asyafi'i disini yang pertama adalah bahwasannya Imam Asyafi'i menempatkan ilmu kedokteran itu sebagai ilmu yang penting untuk dipelajari setelah seseorang itu mempelajari ilmu yang wajib yaitu ilmu tentang agama ini menunjukkan betapa besar kedudukan mempelajari ilmu kedokteran dan kesehatan di sisi menurut pendapat Al-Imam Asyafi'i kemudian yang kedua poin yang kedua adalah pada saat itu Al-Imam Asyafi'i melihat kemunduran kaum muslimin dalam bidang kedokteran sehingga Imam Asyafi'i mengatakan sayangnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu lebih unggul dibandingkan dengan kaum muslimin dalam masalah ilmu kedokteran maka disini Imam Asyafi'i sangat sedih menyayangkan bagaimana kaum muslimin itu dalam masalah ilmu kedokteran pada abad kedua Hijriah itu sudah kalah dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan ini juga ditegaskan lagi di perkataan beliau yang lain yang juga dikutip di siar Al-Anubalak karya Imam Az-Zahabi Imam Asyafi'i mengatakan Mereka umat Islam telah menyanyiakan sepertiga ilmu yang sepertiga ilmu disini yang beliau maksud adalah ilmu kedokteran karena konteks beliau ini sedang membicarakan tentang ilmu kedokteran dan menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani maka ini suatu kalimat yang sangat menyedihkan yang keluar dari seorang Imam besar kaum Muslimin bahwasannya beliau ketika itu menyayangkan kemunduran kaum Muslimin dalam bidang ilmu kedokteran dan justru kalah jauh dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani maka dari sini sebetulnya isyarat dari beliau bahwasannya ilmu kedokteran ini tidak bisa dipandang remeh oleh kaum Muslimin jangan sampai kaum Muslimin itu dalam bidang ilmu kedokteran itu kalah dengan orang-orang kafir kalah dengan orang-orang non-Muslim yang dalam hal ini yang beliau sebutkan adalah Yahudi dan Nasrani nah oleh karena itu hukum mempelajari ilmu kedokteran itu tercakup dalam kaedah bahwasannya saran hukum mempelajari ilmu kedokteran itu masuk dalam kaedah fikir ini bahwasannya ilmu kedokteran itu ketika menjadi sarana untuk mewujudkan maslahat bagi kaum Muslimin maka hukum minimalnya adalah yang ini lebih ditegaskan lagi dalam sebuah fatwa yang saya kutip dari fatwa ulama kontemporer saat ini yaitu Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin di salah satu kitab beliau yaitu kitab ilmi beliau mengatakan apakah mempelajari ilmu kedokteran itu termasuk dalam tafak covidin ini beliau mendapatkan pertanyaan seperti ini nah kemudian beliau menjawab secara jenis ilmu ilmu kedokteran itu bukan ilmu agama karena terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara ilmu kedokteran dan ilmu agama ilmu kedokteran itu didapat dari riset penelitian sedangkan ilmu agama itu didapatkan dari perkataan Allah dan perkataan Rasul ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang dinamis butuh riset butuh pengembangan sedangkan ilmu agama kita tidak boleh untuk membuat konsep baru dalam agama karena nanti jatuhnya adalah fit'ah yang mungkar makanya beliau tegaskan di sini bahwasannya ilmu kedokteran itu tidak termasuk bagian dari ilmu agama tidak termasuk dalam tafak kofidin karena tafak kofidin itu yang dipelajari adalah Al-Quran dan Sunnah sedangkan ilmu kedokteran itu kita pelajari bukan dari Al-Quran dan Sunnah ilmu kedokteran dan Kesehatan secara umum nah yang menjadi catatan adalah ilmu kedokteran itu termasuk dalam ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam karena tidaklah mungkin suatu masalahat bagi kaum muslimin itu terwujud kecuali dengan kecuali dengan adanya sebagian kaum muslimin yang mempelajari ilmu kedokteran demikian pula ilmu-ilmu yang lain ada ilmu industri ilmu teknik ilmu geologi dan semisal itu jadi intinya semua ilmu yang dengan ilmu tersebut bisa mewujudkan masalahat untuk kaum muslimin entah itu ilmu teknik orang bangun jalan orang bangun jembatan teknik membuat bangunan sehingga dengan itu kaum muslimin ketika membangun masjid ketika membangun pondok pesantren itu tidak bergantung kepada orang-orang non muslim demikian pola ilmu-ilmu transportasi sehingga kaum muslimin mudah untuk berangkat haji dan seterusnya termasuk juga ilmu kedokteran sehingga ketika ada kaum muslimin yang sakit itu tidak perlu bergantung kepada orang-orang non muslim misalnya maka hukum mempelajari ilmu semacam ini itu minimalnya adalah fardu kifaya sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk mempelajari ilmu kedokteran secara umum dan lebih khusus lagi adalah yang akan kita bahas dalam pertemuan pagi ini yaitu mempelajari tibun nabawi kemudian bagian yang kedua adalah bagaimanakah kita memahami konsep tibun nabawi yang ini saya bahas di bab yang ke-6 pengertian tibun nabawi nah tadi sudah dijelaskan oleh moderator tibun nabawi ini ada dua unsur yang pertama adalah tib atib itu adalah pengobatan nabawi adalah sesuatu yang bersumber dari nabi sallallahu alaihi wasalam jadi dari pengertian ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan awal bahwasannya tibun nabawi itu adalah metode pengobatan yang bersumber dari nabi sallallahu alaihi wasalam dengan kata lain sumber utama kita dalam mempelajari tibun nabawi itu adalah wahyu atau dalil syari baik yang didapatkan dari al-quran maupun dari asunnah jadi sumber utama kita mempelajari tibun nabawi itu ada dua yang pertama adalah dari al-quran yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang tibun nabawi dan yang kedua adalah dari asunnah yaitu dari hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wassalam yang menjelaskan tentang tibun nabawi nah sunnah nabi sallallahu alaihi wassalam sebagaimana dalam pelajaran usul fikih itu ada tiga yaitu ucapan perbuatan dan persetujuan sehingga ketika seseorang itu mempelajari tibun nabawi itu bisa mengambil dari ketiga sunnah tersebut ini yang saya rinci satu-satu nanti kemudian dari pengertian tibun nabawi yang telah saya sebutkan tadi ini saya sebutkan kutipan dari Ibnu Hajar al-askolani di Fathul Bari itu saya bahas saya kutip di bab yang ke-6 Ibnu Hajar mengatakan tibun nabawi sallallahu alaihi wasallam mutayak konul bar'a lisudurihi anil wahyi watib buhayrihi akfaruhu hadasun awtajribatun bahwasannya pengobatan nabawi sallallahu alaihi wasallam tibun nabawi mutayak konul bar'a itu diyakini mendatangkan kesembuhan lisudurihi anil wahyi karena apa? karena tibun nabawi tersebut itu bersumber dari wahyu ada pun pengobatan yang lain akfaruhu hadasun awtajribatun sedangkan pengobatan yang bukan berdasarkan tibun nabawi itu berdasarkan praduga hipotesis atau eksperimen maka di sini Ibnu Hajar al-askolani yang mensyaroh atau memberikan penjelasan untuk kitab Sokhih Bukhari beliau mengatakan bahwasannya diantara keistimewaan dan keunggulan dari tibun nabawi adalah karena tibun nabawi tersebut itu bersumber dari wahyu berbeda dengan pengobatan selain tibun nabawi yang sumber pengetahuannya itu berdasarkan penelitian manusia nah kemudian saya menjelaskan tentang bagaimana kita mempelajari tibun nabawi kita mempelajari tibun nabawi itu yang pertama adalah berdasarkan sunnah kauliyah yaitu penjelasan dari nabi sallallahu alaihi wasallam berupa berita atau perintah lisan ini adalah metode kita mempelajari tibun nabawi yang pertama yaitu dari sunnah kauliyah beliau artinya beliau yang menjelaskan dengan sabdanya melalui ucapan beliau melalui kalamnya bahwasannya ada bahan-bahan yang berpotensi sebagai obat contoh tibun nabawi yang berdasarkan sunnah kauliyah adalah ketika nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan keutamaan habatus saudak misalnya berkaitan dengan habatus saudak nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil habbatis saudai syifaan minkul lidain illasam sesungguhnya di dalam habatus saudak itu terdapat obat bagi semua penyakit kecuali kematian maka disini nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melalui perkataannya bahwa disana ada suatu bahan obat yaitu habatus saudak yang habatus saudak tersebut itu terkandung di dalamnya obat bagi semua penyakit ingat disini nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan minkul lidain bagi semua penyakit semua jenis penyakit itu bisa diobati dengan habatus saudak kecuali satu saja penyakitnya yaitu almaut yaitu kematian atau asam disini maka ini adalah penjelasan dari koul ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang kedua adalah keutamaan madu yang itu saya bahas di halaman 122 mungkin yang megang buku bisa sambil melihat berkaitan dengan madu maka berkaitan dengan madu nabi terdapat firmanah Allah subhanahu wa ta'ala di surat an-nahl ayat 68 sampai 69 dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fihi syifaun linnas bahwasannya fihi di dalam madu syifaun itu ada kesembuhan itu ada obat linnas bagi manusia maka ini adalah penjelasan berupa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya di dalam madu itu tergandung kesembuhan tergandung obat bagi manusia maka ini adalah diantara contoh sunnah awliyah dan diantara contoh yang lain berkaitan dengan madu itu saya kutipkan hadis di halaman 125 dalam riwayat al-imam al-bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ingkana fi syai'in min adwiatikum au yakunu fi syai'in min adwiatikum khairun fa fi syartopi mihjamin au syarbati asalin nabi mengatakan jika dalam metode pengobatan kalian itu ada kebaikan hal itu terdapat pada sayatan alat bekam atau minuman madu maka disini terdapat penjelasan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwasannya nabi sallallahu assalam menjelaskan bahwasannya di dalam madu itu ada pengobatan yang terkandung di dalamnya kebaikan maka ini adalah tibun nabawi yang dipelajari dari sunnah kauliyah contoh yang lain adalah bekam dan juga kustul bahri kustul bahri ini semacam tanaman obat yang saya mencari-cari padanannya dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih kurang lebih tidak sama persis sekali itu adalah semacam jahe-jahean dan keutamaan keutamaan keduanya ini dijelaskan oleh sabda nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan muslim nabi sallallahu alaihi wasallam mengacakan inna amfallah ma'atadawaitum bihi al-hijamah wal-kustul bahri sesungguhnya metode pengobatan kalian yang terbaik itu adalah bekam atau al-hijamah dan kustul bahri begitu juga kam'ah kam'ah ini saya juga belum mendapatkan padanannya dalam bahasa Indonesia tetapi kam'ah ini di timur tengah sana itu adalah tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya dan nabi sallallahu sallallahu mengatakan al-kam'atu min al-man kam'ah itu termasuk al-man yaitu semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala manusia itu tidak perlu nanam dia sudah tumbuh sendiri dan airnya air dari tanaman kam'ah ini sallallahu itu bisa berfungsi sebagai obat lil'ain untuk penyakit-penyakit mata maka ini adalah penjelasan sekali lagi ini adalah penjelasan berupa kaul ucapan dari nabi sallallahu alaihi wasalam kemudian yang kedua adalah penjelasan berupa perbuatan nabi sallallahu alaihi wasalam yaitu yang kita sebut dengan sunnah fi'liyah yang disebut dengan fi'il perbuatan itu nabi sendiri yang mencontohkan dengan tindakan beliau dengan praktek beliau dengan amal beliau kemudian perbuatan beliau ini dilihat oleh para sahabat kemudian dikabarkan kepada kita maka ini artinya sunnah fi'liyah artinya karena beliau yang mempraktekkan langsung contohnya adalah perkaitan dengan masalah bekam ada hadisnya yang saya sebutkan di halaman 103 nabi sallallahu alaihi wasalam berbekam kemudian dilihat oleh sahabat ibnu abbas kemudian sahabat ibnu abbas mengatakan ikhtajaman nabi sallallahu alaihi wasalam wahuwa so'im nabi sallallahu alaihi wasalam itu berbekam wahuwa so'im dalam kondisi beliau sedang berpuasa di riwayat yang lain sahabat ibnu abbas r.a mengatakan ikhtajaman rasulullah sallallahu alaihi wasalam wahu muhrimun bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasalam itu melakukan bekam wahuwa muhrimun sedalam kondisi beliau sedang melakukan ikhram dan bahkan dalam riwayat al-bukhori yang lain juga dilihatkan dari sahabat ibnu abbas nabi sallallahu alaihi wasalam itu juga berbekam dan kemudian memberikan upah kepada juru bekam ikhtajaman nabi sallallahu alaihi wasalam wa'aktalladhi hajamahu walaukana haroman lam yukdihi nabi sallallahu assalam berbekam dan memberikan upah kepada juru bekam walaukana haroman lam yukdihi seandainya upah tersebut haram tentu beliau tidak akan memberikannya maka ini diantara contoh praktek nabi sallallahu alaihi wasalam nah terkadang tibun nabawi itu juga kita dapatkan dalilnya dari dua sekaligus yaitu dari sunnah kauliyah dan juga sunnah fi'liyah ini contohnya adalah bekam tadi dimana di dalam sebagian hadis nabi sallallahu alaihi wasalam itu menjelaskan keutamaan bekam bahwasannya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan diantaranya adalah bekam dan juga beliau sallallahu mencontohkan langsung dengan perbuatan beliau maka ini adalah tibun nabawi yang berasal dari gabungan sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah sekaligus kemudian tibun nabawi itu ada juga yang merupakan sunnah takririyah sunnah takririyah yaitu penjelasan berupa persetujuan atau takrir nabi sallallahu alaihi wasalam atas perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat artinya yang melakukan perbuatan tersebut itu pada asalnya itu adalah para sahabat nabi sallallahu alaihi wasalam pada saat masih turunnya wahyu dan kemudian setelah dan ketika perbuatan tersebut itu diketahui oleh nabi sallallahu alaihi wasalam itu nabi sallallahu alaihi wasalam itu tidak menyebutkan koreksi atau bahkan memberikan persetujuan atas perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat nah persetujuan nabi sallallahu alaihi wasalam atas perbuatan sahabat ini adalah dalil bahwasannya perbuatan tersebut itu adalah termasuk sunnah nabi sallallahu alaihi wasalam karena apa karena kalau itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh syariat tentu nabi akan menegur atau mengeringatkan dengan peringatan yang keras dan ketika nabi sallallahu alaihi wasalam itu memberikan persetujuan maka itu menunjukkan bahwasannya itu termasuk dalam sunnah nabi yang di dalam ilmu usul fikih itu disebut sebagai sunnah takririyah nah contohnya adalah perbuatan nabi yang menyetujui sahabat ketika melakukan rukyah dengan membacakan surat al-fatihah ini habisnya sangat panjang ada di halaman 75 76 yang intinya ada sekelompok sahabat yang kehabisan bekal di perjalanan kemudian bertemu dengan kepala kampung yang saat itu tersengat kalajing kemudian penduduk kampung tersebut meminta bantuan kepada sahabat yang di dalam hadis Bukhari tersebut itu diriwatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri Rabiallahu Anhu dan kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Hudri itu merukyah kepala kampung tersebut dengan membacakan surat al-fatihah dan sembuh dan setelah itu penduduk kampung tersebut memberikan hadiah berupa kambing kemudian sahabat ragu kambingnya ini bisa dimakan atau tidak dan demikianlah hati-hatian para sahabat berkaitan dengan masalah makanan atau harta secara umum karena ragu maka dilaporkan kepada Nabi SAW dan Nabi menyetujuinya bahkan Nabi SAW itu meminta bagian dari kambing tersebut maka hal ini merupakan tanda persetujuan Nabi SAW berkaitan dengan perbuatan sahabat yang merukyah itu dengan 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 membacakan surat al-fatihah untuk rukyah sendiri itu saya bahas di bab yang ke-11 itu cukup panjang babnya pengobatan dengan rukyah dan rukyah ini adalah di antara contoh Nibun Nabawi yang dipelajari dari tiga sunnah sekaligus yang pertama adalah sunnah kauliyah yaitu berupa ucapan Nabi SAW bahwasannya Nabi SAW mengatakan dalam hadis direwatkan oleh Ibnu Majah ada hadisnya di halaman 76 Nabi SAW mengatakan la rukyata la rukyata illa min aynin au humatin tidak ada rukyah yang lebih mujarab selain rukyah untuk ayn yaitu pandangan mata jahat au humatin au demam atau demam akibat sengatan binatang berbisa maka ini adalah penjelasan dari Nabi melalui ucapan beliau kemudian penjelasan Nabi berdasarkan perbuatan beliau dan ternyata beliau sendiri juga mempraktekan pengobatan dengan rukyata dan ini diantaranya adalah contohnya adalah hadis yang diwetakan dari Ibunda Aisyah R.A di halaman 74 saya sebutkan di situ bahwasannya ketika beliau sakit sampai menyebabkan beliau meninggal dunia itu beliau membaca surat Al-Falak dan surat An-Nas kemudian diusapkan kemudian ditiupkan pada kedua telapak tangan beliau kemudian diusapkan pada bagian tubuh yang sakit maka ini adalah dalil dari praktek Nabi S.A.W. berkaitan dengan rukyata kemudian rukyata tadi juga dipelajari dari Sunnah Takririyah yaitu persetujuan Nabi S.A.W. kepada sahabat Abu Sa'id Al-Qudri maka pengobatan dengan rukyata itu dalilnya dari tiga Sunnah sekaligus Sunnah Kauliyah Sunnah Fi'liyah dan juga Sunnah Takririyah kemudian kemudian yang berikutnya cakupan Tibun Nabawi itu tidak hanya pengobatan ini yang keliruan sebagian orang bahwasannya menganggap bahwasannya Tibun Nabawi itu hanya pada tak ranah pengobatan saja ini keliru karena Nabi S.A.W. itu juga mengajarkan bagaimanakah seseorang itu mencegah penyakit maka contoh pencegahan adalah misalnya sabda Nabi S.A.W. yang berkaitan dengan kurma ajwa Nabi S.A.W. mengatakan Maka Nabi mengatakan siapa yang setiap hari itu makan kurma ajwa sebanyak tujuh putir Maka racun maupun sihir itu tidak memberikan pengaruh baginya di hari itu Maka dari hadis ini Nabi S.A.W. itu memberikan penjelasan Seseorang itu kalau ingin tercegah dari sihir maupun racun di sepanjang hari maka dianjurkan untuk makan kurma ajwa sebanyak tujuh putir pada pagi hari Maka ini adalah pencegahan bagaimana kaum muslimin kita kaum muslim seorang muslim itu bisa agar kita terhindar dari sihir agar kita terhindar dari racun itu kita dianjurkan untuk makan kurma ajwa pada pagi hari sebanyak tujuh putir dan di antara ulama kontemporer misalnya Abdul Musim Al-Badar ulama ahli Madinah ahli hadis yang tinggal di Madinah ketika membahas ini beliau menjelaskan bahwasannya hadis ini itu adalah dalil bolehnya tindakan medis berupa imunisasi imunisasi itu juga seseorang disuntikan atau diberikan vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi praktek itu pencegahan penyakit itu ada dalilnya dalilnya adalah masalah kurma ajwa tujuh putir ini maka praktek pencegahan penyakit itu boleh bukan merupakan bentuk rasa takut yang berlebihan atau sejenis dengan itu maka mencegah penyakit sebelum datangnya atau sebelum terjadinya itu boleh dalilnya adalah hadis nabi yang berkaitan dengan kurma ajwa nah kemudian yang pengobatan atau kuratif ini juga ada yang ini hadis berkaitan dengan habutusauda meskipun habutusauda ini juga bisa pencegahan seseorang prakteknya itu seseorang dalam kondisi sehat juga terkadang mengkonsumsi habutusauda untuk menjaga kesehatan tubuh mencegah terjadinya penyakit maka selama ada bukti yang menunjukkan hal itu enggak masalah tapi kalau kita melihat hadis nabi sallallahu alaihi wasallam itu habutusauda itu masuknya adalah ranah pengobatan karena disini nabi mengatakan syifaan minkulidain obat bagi semua penyakit kemudian juga ranah pengobatan yang lain itu adalah bekam berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam meskipun dalam prakteknya orang juga terkadang melakukan bekam ini untuk menjaga kebugaran menjaga kebugaran tubuh menjaga kesehatan tubuh kalau prakteknya semacam itu maka juga bisa dimasukkan dalam ranah pencegahan atau preventif supaya orang itu bugar tidak gampang sakit ketika melakukan aktivitas fisik yang berat itu tidak mudah jatuh sakit tidak mudah loyo atau sejenis itu ini yang sehingga dari sini seseorang itu bisa saja memasukkan bekam dan juga putus sauda itu dalam ranah pencegahan juga saya ingatkan karena tibun nabawi ini adalah sesuatu yang berasal dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang berasal dari nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi dipelajari melalui tiga sunnah beliau sunnah kauliyah sunnah fi'liyah dan juga sunnah takririyah maka seseorang itu tidak boleh sembarangan mengklaim suatu tindakan itu sebagai tibun nabawi kalau tidak ada dalilnya dari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini yang harus diperhatikan karena apa karena jika seseorang itu bersikap ceroboh kemudian sedikit-sedikit mengklaim ini adalah tibun nabawi maka dia terancam dengan hadis ini yaitu nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku maka silahkan ambil tempat duduknya di neraka maka ini ancaman yang keras dari nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja yang berdusta atas nama beliau maka ancamannya keras yaitu neraka maka berdusta atas nama nabi itu berbeda dengan berdusta atas nama selain nabi contoh berdusta atas nama nabi contohnya apa ada orang jualan obat herbal dia ngeracek dari tanaman A ditambah tanaman B ditambah tanaman C kemudian dilabel tibun nabawi padahal tidak ada dalilnya dari nabi sallallahu bahwasannya tanaman A plus B plus C itu adalah memiliki keutamaan obat dan ketika itu diklaim sebagai tibun nabawi dia telah berdusta atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau teman-teman itu membuat eksperimen menemukan suatu obat baru jangan disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada dalilnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam dinamai saja dengan namanya sendiri dinamai dengan nama penemunya sendiri jangan diberi label tibun nabawi jangan diberi label pengobatan ala nabi karena berdusta mencatat nama nabi disini itu hukumannya dosa besar ada ancaman khusus sehingga ini yang menjadi perlu mendapatkan perhatian teman-teman agar tidak mudah mengklaim sesuatu itu sebagai bagian dari syariat tidak mudah mengklaim sesuatu itu bagian dari tibun nabawi makanya di dalam buku ini saya juga membahas beberapa metode pengobatan yang itu diklaim sebagai bagian dari syariat padahal bukan misalnya heboh persalinan syari atau persalinan mariam ini saya bahas di halaman 141 orang kemudian mengatakan bahwasannya persalinan syari itu adalah persalinan mariam yang itu diambil dari surah mariam ayat 22 sampai 26 yang intinya adalah posisinya itu adalah melahirkan dalam posisi berdiri sambil berendam di air setinggi lutut nah itu posisi persalinan syari kata orang-orang yang menggembur-gemburkannya padahal apa padahal tidak ada satupun para ulama yang menjelaskan bahwasannya ini adalah posisi syari untuk melahirkan yang itu saya bahas panjang lebar disitu kemudian juga ada yang mengatakan ada diet sehat ala nabi sallallahu alaihi wasallam itu saya bahas di halaman 161 orang membuat metode diet tertentu kemudian diklaim bahwasannya ini adalah diet ala nabi untuk sehat padahal disitu saya jelaskan di bab yang ke-19 bahwasannya pola makan nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena keterbatasan ekonomi beliau itu beliau sedikit sekali makan kadang malah tidak makan dan ini makna yang lebih dekat adalah hal ini karena keterbatasan rizki yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bukan sengaja ingin diet bukan sengaja ingin membentuk pola makan tertentu sehingga badannya lebih kuat tidak demikian maka ini yang saya bahas kemudian juga ada orang menghubung-hubungkan antara tahnik dengan vaksinasi alami tahnik itu adalah salah satu sunnah nabi yang dilakukan ketika bayi itu baru lahir yaitu caranya orang tua atau orang soleh itu mengunyah kurma sampai halus kemudian kunyahan tadi kurma yang sudah lembut tadi diambil seujung jari seujung jari saja dan ini tentu tidak banyak kemudian ditaruh di langit-langit mulut bayi dan ini itu adalah sunnah diantara sunnah nabi sallallam kemudian orang menghubung-hubungkan bahwasannya ini adalah vaksin alami ala nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga anak kaum muslimin kalau sudah ditahnik tidak perlu lagi diberikan vaksin maka ini juga berdusta atas nama nabi sallallam tidak ada penjelasan dari nabi bahwasannya tahnik itu adalah bertujuan sebagai vaksinasi alami maka ini juga dusta kemudian juga orang membuat air zam-zam dan air alkali merek tertentu kemudian diklaim bahwasannya air saya ini adalah air zam-zam karena dia klaim bahwasannya komposisi kimiawinya itu mirip dengan air zam-zam kemudian diklaim bahwasannya air tersebut memiliki khasiat maka ini juga tidak boleh juga kemudian juru sehat rasulullah maka bahasa-bahasa semacam ini bukanlah bahasa para ulama kalau teman-teman mempelajari bagaimanakah para ulama itu mengagungkan sunnah nabi sallallahu sallallahu mereka akan sangat hati-hati sekali mereka tidak mudah untuk mencatut nama nabi sallallahu sallallahu menyandarkan sesuatu kepada nabi sallallahu 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 suatu bahan suatu perbuatan itu kepada nabi sallallahu sallallahu kecuali kita tahu betul bahwasannya kita tahu dalilnya nah hukum berobat dengan tibu nabawi ini suatu hal yang sangat panjang penjelasannya makanya itu saya tidak menjelaskan secara detail itu saya bahas di halaman ketika membahas tentang bekam bekam yaitu halaman 106 yang ini nanti kita bisa menganalogikan ini untuk pengobatan tibu nabawi jenis yang lain para ulama ketika membahas pengobatan dengan bekam itu berbeda pendapat tentang masalah bekam ini apakah bekam ini itu hukumnya sunnah dianjurkan yaitu dianjurkan dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atau sekedar perkara yang mubah saja maka para ulama di sini berbeda pendapat menjadi dua yang pertama adalah bahwasannya bekam itu sebatas mubah karena nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbekam maka makna yang zohir yang lebih dekat bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam itu bekam itu bukan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT akan tetapi karena ada kebutuhan yaitu entah untuk pengobatan atau untuk menjaga kesehatan tubuh dan dan tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan bahwasannya nabi itu berbekam dalam rangka ingin beribadah kepada Allah SWT sebagaimana nabi itu melakukan sholat melakukan ibadah puasa atau melakukan ibadah haji atau zakat atau sejenis itu maka ini pendapat para ulama yang pertama dan diantara ulama yang memilih pendapat bahwasannya bekam ini adalah perkara yang mubah diantara ulama kontemporer ada Syekh Muhammad bin Soleil Al-Usaimin kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin kemudian juga Syekh Abdul Mus'in Al-Badar ulama ahli Madinah saat ini dan juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang juga alih hadis pada abad ini maka beliau-beliau para ulama tersebut mereka menegaskan bahwasannya hukum berobat dengan Tibun Nabawi itu sebatas mubah tidak sampai derajat sunnah atau bahkan wajib dan perlu diketahui tidak ada ulama yang mempatwakan bahwasannya berobat dengan Tibun Nabawi itu hukumnya wajib itu tidak ada ulama yang berpatwa seperti itu maksimalnya itu adalah sunnah dan inilah yang menjadi pendapat yang kedua diantara pendapat para ulama bahwasannya hukum dari bekam itu adalah sunnah ketika dibutuhkan yaitu ketika sakit saja dan dari dua pendapat tersebut saya sendiri lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasannya hukum mempelajari Tibun Nabawi itu sebatas mubah tidak sampai derajat dianjurkan akan tetapi ketika seseorang itu berobat dengan Tibun Nabawi dengan niat agar dia sehat dan dengan sehat itu dia berisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka bisa jadi dianjurkan mengapa? karena aedahnya tadi al-wasa ilu laha ahkamul makasib hukum sarana itu sebagaimana hukum tujuan seseorang ketika dia berbekam ketika sakit dia berobat dengan Tibun Nabawi pada asalnya Tibun Nabawi itu hukumnya mubah akan tetapi ketika seseorang itu meniatkan dirinya dia berobat supaya dia bisa beribadah dengan sempurna ketika sehat maka Tibun Nabawi ini menjadi sarana untuk ibadah dan ketika menjadi sarana untuk ibadah maka hukumnya mengikuti hukum tujuannya sebagaimana orang melakukan jual beli apa sih hukum asal kita membeli pakaian hukum asalnya mubah akan tetapi ketika kita membeli pakaian dengan niat menutup awrat dan kemudian kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik maka membeli pakaian tersebut itu mengikuti hukum tujuannya demikian pula orang tidur apa sih hukum asalnya tidur hukum asalnya tidur itu mubah boleh-boleh saja orang mau tidur siang mau tidur malam hukum asalnya boleh-boleh saja akan tetapi ketika seseorang itu niat untuk tidur kemudian dia niatkan supaya dia bisa bangun malam supaya bisa sholat malam maka tidur di situ menjadi suatu ibadah tersendiri karena menjadi sarana untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini hukum yang berkaitan dengan tibun nabawi kemudian materi yang terakhir di kesempatan kali ini itu adalah perlukah penelitian dalam bidang tibun nabawi berkaitan dengan ini itu ada suatu penjelasan yang saya jelaskan di bab tujuh syarat agar pengobatan bermanfaat nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan likul lidah indawa fa'idha usibad dawa udak baru'a bi'idnillahi azza wajal bahwasannya untuk setiap penyakit itu pasti ada obatnya fa'idha usibad dawa udak apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya baru'a bi'idnillahi azza wajal maka penyakit tersebut itu akan sembuh dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala maka disini syarat dari nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang itu sembuh dari penyakit adalah fa'idha usibad dawa udak yaitu ada kesesuaian antara obat tersebut itu dengan penyakitnya baru'a baru'a bi'idnillahi maka baru penyakit tersebut itu sembuh nah hadis ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qoyim Ibnu Qoyim ini kalau kita belajar Tibun Nabawi beliau adalah salah seorang ulama pakar Tibun Nabawi jadul ma'at ini adalah enam jilid besar dan ada satu bagian khusus yang mempelajari tentang Tibun Nabawi jadi kalau kita mau menggali Tibun Nabawi maka diantara sumber rujukan utamanya itu adalah dari karya-karya Ibnu Qoyim diantaranya adalah yang ada di jadul ma'at nah ketika menjelaskan hadis tersebut Nabi Ibn Qoyim mengatakan bahwasannya Nabi itu mengaitkan kesembuhan dengan kesesuaian kecotokan antara obat dan suatu penyakit nah ini adalah syarat tambahan tidak hanya sekedar tersedia atau tidaknya obat jadi syarat tambahan menurut Ibnu Qoyim contohnya adalah berkaitan dengan habatus sauda syarat tambahan agar habatus sauda itu bisa berfungsi sebagai obat yang menyembuhkan penyakit syarat tambahan itu adalah adanya kesesuaian kecotokan antara habatus sauda itu dan penyakitnya nah kesesuaiannya itu dalam apa kesesuaiannya itu dijelaskan lagi secara panjang lebar oleh Ibnu Qoyim yang itu saya masih sebutkan di bab 7 yang pertama adalah harus tepat dalam masalah diagnosis jadi seorang praktisi Tibu Nabawi itu dia juga harus belajar ilmu tentang diagnosis bagaimanakah mengidentifikasi atau mengenali suatu jenis penyakit bagaimana seseorang itu bisa mengobati suatu penyakit padahal jenis penyakitnya saja dia tidak tahu maka ini menjadi catatan atau koreksi bagi para praktisi Tibu Nabawi bahwasannya pakar Tibu Nabawi sendiri yaitu Ilme Wino Qoyim itu menjelaskan bahwasannya Tibu Nabawi itu juga seni dalam juga berkait dengan seni dalam hal diagnosis karena beliau sendiri tegaskan bahwasannya syarat kesembuhan itu adalah bahwasannya seseorang tabibnya dokternya praktisi Tibu Nabawinya itu harus tepat dulu dalam masalah mendiagnosis penyakit kemudian syarat kesembuhan yang kedua adalah ketepatan dalam menentukan dosis obat yang dibutuhkan berapa dosis tipe hepatusauda kalau seseorang itu terkena penyakit radang paru-paru kemudian berapa dosis hepatusauda kalau seseorang itu terkena asma serangan asma berat berapa dosis hepatusauda untuk anak-anak berapa dosis hepatusauda untuk ibu hamil berapa dosis hepatusauda untuk orang dewasa itu harus tepat sesuai dengan penjelasan Kepnol Koyim kemudian yang berikutnya adalah harus tepat dalam tata cara penggunaan obat obat itu tidak semua diberikan melalui pil yang ditelen atau bahasa kita peroral apakah bisa jadi obat itu akan lebih bermanfaat kalau dia diberikan secara injeksi intramuskuler misalnya atau diberikan melalui infus atau dihirup ada orang serangan asma berat bronchus spasmo kita minumin pil hepatusauda apakah tepat dalam tata cara penggunaan obat bisa jadi tidak tepat dan orangnya tetap meninggal padahal kita sudah berikan hepatusauda maka ini adalah yang harus diperhatikan oleh praktisi yaitu ketepatan dalam tata cara penggunaan obat ada 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 seseorang datang kecelakaan berdarah-darah misalnya luka terbuka kemudian kita berikan pil lagi pil hepatusauda saya berikan contohnya hepatusauda ternyata tidak tertolong karena perdaranya tidak berhenti-berhenti ini apa karena tidak tepat dalam tata cara penggunaan obat karena harusnya perdaranya dulu yang harus dihentikan lukanya dijaga supaya steril tidak terkena infeksi baru terikat yang lain kan seperti itu kemudian yang berikutnya kata Ibnul Qayyim itu seseorang harus tepat dalam waktu pengobatan kalau diberikan dengan pil apakah diminum sebelum makan atau sesudah makan misalnya kemudian tidak terdapat kontraindikasi penggunaan obat ini jelas bahwasannya Ibnul Qayyim pada abad yang dulu itu beliau sudah paham bahwasannya obat itu mungkin saja ada kontraindikasinya boleh enggak obat ini diberikan kepada ibu hamil boleh enggak obat ini diberikan kepada orang dengan kondisi tertentu misalnya seseorang itu baru sistem imunnya ngedrop imunokompromise boleh atau tidak boleh tidak obat ini diberikan kepada bayi baru lahir usia 0 sampai 5 hari misalnya kemudian juga tidak terdapat faktor penghalang lain yang mempengaruhi kinerja suatu obat misalnya orang dalam waktu yang bersamaan minum dua obat yang ternyata saring metalisir efeknya maka ini juga tidak ada manfaatnya maka ini adalah syarat-syarat kesembuhan menurut Ibnul Qayyim beliau menjelaskan ini secara rinci di kitab jadul ma'at yang itu saya kutip di jilid yang keempat halaman 13 maka ini yang menjadi harus menjadi panduan para praktisi tibu nabawi kalau ingin berpraktek tibu nabawi kemudian sembuh menghasilkan kesembuhan memberikan manfaat untuk pasiennya itu harus memperhatikan semua faktor ini nah sayangnya detil semacam ini itu tidak dijelaskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam detil semacam ini itu tidak dijelaskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam berapa dosis habat usaudah untuk orang asma berat berapa dosis bagaimana cara memberikan habat usaudah untuk orang yang menderita kanker akut akut leukemia misalnya berapa dosis yang diberikan kepada misalkan yang diberikan kepada orang-orang yang dirawat di ICU nah itu tidak disebutkan oleh detail yang disebutkan oleh nabi itu hanya sebatas pada jenisnya saja habat usaudah terhadap obat pengobatan kalian itu bekam nabi tidak menjelaskan lebih detail bekam itu di titik mana kalau seseorang itu terkena penyakit kanker bekamnya di mana kalau orang itu terkena asma bekamnya di mana berapa mili berapa kali sehari kalau orang terkena radang paru-paru pneumonia itu bekamnya di titik mana itu nabi tidak jelaskan lebih detail di situ dan ini memang bukan menjadi tugas nabi sallallahu alaihi wassalam bahwasanya misi dakwah nabi itu adalah untuk mengajak manusia itu menuju tauhid dalam rangka ibadah bukan dalam rangka menjadi dokter nabi sallallahu alaihi wassalam diantara bukti bahwasanya beliau itu tidaklah diutus tidak untuk menjadi dokter adalah hadis yang sahih dirawatkan oleh mam ahmad bahwasanya ketika salah seorang sahabat beliau itu jatuh sakit kemudian nabi sallallahu alaihi wassalam itu mengatakan nabi sallallahu tabib bani fulan nabi sallallahu mengatakan panggilkanlah tabib bani fulan kalau nabi sallallahu sallallahu itu diutus untuk menjadi dokter penyakit-penyakit fisik maka tentu sahabatnya sakit nabi akan obati sendiri tetapi dalam hadis ini nabi justru meminta para sahabat untuk memanggil tabib dari bani fulan disini oleh karena itu ini termasuk menisbatkan sesuatu berdusta atas nama nabi sebuah buku yang ditulis oleh Jerry Debrie ini saya punya bukunya isinya hanyalah dusta ketika si Jerry Debrie ini mengatakan Rasulullah is my doctor Rasulullah adalah dokter intinya semuanya itu sudah dijelaskan oleh nabi enggak perlu ke dokter kalau sakit enggak perlu ke dokter maka ini dusta buktinya apa nabi sendiri melihat sahabatnya sakit beliau nyuruh ke tabib maka ini suatu kedustaan yang besar dari buku ini dan beliau ini nulis beberapa buku yang isinya adalah hal-hal yang harus diluruskan termasuk buku yang juga perlu diluruskan sayangnya sudah menyebar luas di masyarakat nah diantara contoh yang lain bahwasannya Tibu Nabawi ini adalah ada faktor keimanan di situ tadi saya sebutkan ada seorang sekelompok sahabat yang melakukan rukyah kemudian atas penduduk kampung yang disengat kalajengking kemudian sembuh kalau misalnya itu kejadian terjadi sekarang ada tetangga kita disengat kalajengking kemudian kita yang rukyah dengan surat al-fatihah kira-kira sembuh atau tidak bisa jadi tidak sembuh apa bedanya kan sama-sama dibacakan surat al-fatihah iya tapi yang ada di dalam dada orang yang membacakan rukyah itu beda keimanan para sahabat itu jauh berbeda dengan kita makanya dalam masalah Tibu Nabawi ini ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-askolani bahwasannya Tibu Nabawi itu juga berkaitan dengan keimanan bagaimanakah seseorang itu yakin menerima pengobatan Tibu Nabawi ini ataukah ada penghalang berupa masih adanya ragu-ragu sama-sama membacakan rukyah sahabat dulu membacakan rukyah kepada penduduk kampung yang tersengat kalajengking kemudian berhasil sembuh bisa jadi ketika kita merukyah belum tentu sembuh macam itu dalam menyakit Tibu Nabawi ini ada dua golongan ekstrim yang pertama adalah tidak mau percaya beriman dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan Tibu Nabawi dan ini adalah suatu tindakan yang ceroboh karena tadi saya sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Tibu Nabawi itu sahih bahkan sebagiannya diriwetkan oleh Al-Imam Mal-Buhari dan Muslim jadi bagaimana mungkin kita bisa mendustakan suatu hadis-hadis yang sahih jelas sahihnya dari Nabi SAW kemudian golongan ekstrim yang kedua adalah hanya mau berobat dengan Tibu Nabawi tidak boleh diganti dengan berobat secara medis bahkan sampai ada cerita yang sangat menyedihkan ada seseorang yang dirawat di UGD kemudian ketika mau diinfus orang tersebut mintanya diinfus dengan Sarikurma ini beneran ini pengalaman teman dokter ini adalah contoh-contoh orang yang sangat ekstrim pokoknya segala sesuatu yang bau-bau medis itu anti karena saya hanya berobat dengan Tibu Nabawi pokoknya pengobatan itu kalau tidak abadusaudak bekam itu saja bagaimana sikap yang terbaik sikap yang terbaik kita adalah tidak bersikap meremehkan apalagi mendustakan karena apa karena kalau kita mendustakan hadis fatal akibatnya dosa besar bagaimana mungkin kita mendustakan hadis-hadis Nabi tetapi juga tidak pula bersikap berlebih-lebihan artinya kita beriman dengan hadis-hadis yang berbicara tentang Tibu Nabawi namun di sisi yang lain kita juga menudukkan Tibu Nabawi itu secara proporsional artinya kita juga menempuh pengobatan medis jika memang pengobatan tersebut itu terdukti bermanfaat dan inilah contoh para ulama para ulama sejak zaman dulu sampai zaman sekarang dan dan ini juga dicontohkan sendiri oleh Nabi Sallallahu alaihi wasalam nanti akan saya sebutkan hadis-hadisnya maka ini yang menjadi konsep evidence-based medicine yang juga dipelajari saya yakin teman-teman mempelajari hari ini adalah piramida bukti bahwasannya suatu penelitian suatu riset untuk menemukan apakah suatu bahan atau pindakan itu betul-betul terbukti bermanfaat itu bukti terkuat kalau kita bisa mendapatkan dari hasil meta-analisis meta-analisis dari berbagai macam studi yang randomized control trial di berbagai center kemudian kita dapatkan hasil yang konsisten maka itulah kita dapatkan bukti makanya ada tingkat rekomendasi ini yang teman-teman pelajari di fakultas dokteran ada level bukti yang paling kuat itu adalah tingkatan rekomendasi A ada tingkatan rekomendasi B C dan D karena apa karena ini yang akhirnya kita butuh untuk menelitian bagaimana kita bisa memenuhi persyaratan Ibn Al-Ibn Qayyum tadi ini syarat-syarat yang sangat buahnya ini kemudian kita harus menerapkannya pada setiap jenis pengobatan tibu nabawi yang diajarkan oleh Nabi S.W. tadi misalnya misalnya Nabi mengatakan kam-ah itu adalah obat untuk penyakit mata misalnya itu kalau orang kena katarak kam-ahnya diapakan kan tidak ada penjelasan dari Nabi S.W. kalau orang terkena konjunktivitis akut misalnya sampai matanya merah itu kam-ahnya diapakan langsung dicur gitu tanah airnya air dari kam-ah atau diapakan itu tidak ada penjelasan dari Nabi S.W. itu bagaimana kita memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh M.M. Al-Qayyum sebagai salah satu sumber rujukan utama Tibu Nabawi itu nanti jadi masalah sehingga mau gak mau kita harus melakukan pelitan dan pelitan itu bukan dalam rangka meragukan Tibu Nabawi tapi sebaliknya agar kita bisa mempraktekkan Tibu Nabawi nah sayangnya banyak diantara praktisi-praktisi Tibu Nabawi ini yang yang lebih milih untuk testimoni lebih memilih untuk yaudahlah kita sebutin aja testimoni-testimoni kesembuhan padahal testimoni itu di dalam level EBM itu bawah sekali di sini itu levelnya paling mentok cuma di case series atau case report di sini ini level yang bukti yang paling rendah padahal karena apa? karena testimoni itu tentu hanya mengabarkan keberhasilan saja makanya testimoni ini saya bahas khusus di elemen 54-56 ini sekaligus masukan untuk teman-teman yang praktisi kalau kita hanya berlandaskan testimoni kita enggak akan maju dunia kenapa testimoni itu sangat bias sekali bisa jadi dia bilang bahwasannya oh saya demam kemudian membaik ukuran membaiknya itu apa? enggak ada ukurannya saya merasa enggak enak badan kemudian saya minum ini saya merasa lebih sehat lebih sehat itu ukurannya apa? macam itu bisa jadi ada efek placebo orang sebetulnya kalau dia enggak minum apa-apa juga dia sembuh sendiri misalnya maka ini yang harus diperhatikan bahwasannya kalau kita hanya mengandalkan testimoni dan bahkan juga ada banyak sekali buku-buku di toko buku ya mas Tibu Nabawi kemudian yang dia sebutkan hanyalah testimoni ini sayang sekali karena testimoni itu tingkatan level buktinya itu sangat rendah sekali nah ini yang di tahap-tahap pengujian kandidat suatu obat ini juga teman-teman pelajari ada fase preklinik sebelum suatu obat itu diujikan ke manusia itu apa diuji dulu di laboratorium entah dengan menggunakan sel yang sesuai entah dengan menggunakan model hewan yang sesuai nanti kalau sudah dapat kandidat yang bagus kemudian masuk ke fase 1 fase 2 fase 3 fase 3 ini adalah yang perentuan kalau misalkan suatu kandidat obat itu dibandingkan dengan gold standarnya kalau sudah lolos fase 3 ini adalah untuk menguji efektivitas suatu obat nah nanti kalau sudah disetujui termasuk kalau di Indonesia ini oleh badan POM baru disetujui penggunaannya di masyarakat kemudian masuk ke fase terakhir yaitu fase 4 fase 4 ini adalah fase ketika suatu obat itu sudah diedarkan secara luas di masyarakat kemudian dilakukan pemantauan secara terus-menerus maka ini tahap-tahap pengujian suatu bahan obat menurut ilmu medis yang ini sebetulnya kita butuhkan kalau kita mau mempelajari Tibu Nabawi contohnya Habetosauda Habetosauda itu ternyata zat aktifnya banyak sekali itu saya sebutkan di salah satu bab saya lupa saya enggak tulis di halaman berapa misalnya ada timokuinon ada timol karvon karvakrol simen dan seterusnya supaya Habetosauda itu betul-betul bisa sebagai obat untuk seluruh penyakit tadi bisa jadi bukan Habetosauda yang diberikan secara utuh tapi misalkan kita hanya mengambil timokuinonnya saja atau timolnya saja kemudian berapa dosisnya bagaimana potensi efek sampingnya supaya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi Habetosauda dan perlu diketahui bahwasannya sebagian penelitian in vitro tentang Habetosauda itu melihat ada potensi efek samping yaitu kerusakan hati atau liver ini kan harus diketahui oleh para praktisi berapa dosis Habetosauda supaya kalau diminum dalam jangka panjang itu tidak menimbulkan efek samping bagi tubuh karena zat-zat aktifnya sebanyak ini begitu juga misalnya bekam bekam kalau orangnya aneminya bekamnya seberapa itu kan harus dipahami dengan baik supaya pasulah tidak menimbulkan potensi yang merugikan nah kalau kita berkaitan dengan Habetosauda EBM itu kan kayak konsep yang berasal dari orang kafir makanya disini saya jelaskan bahwasannya tidak masalah kita mempelajari ilmu kesehatan itu dari orang kafir bahkan tadi di awal saya sebutkan bagaimanakah Al-Imam Ash-Shafi'i itu beliau iri dengan kemajuan ilmu kedokterannya orang-orang Yahudi dan Nasrani maka secara tidak langsung beliau mengakui bahwasannya ilmu kesehatannya orang Yahudi dan Nasrani itu bisa dipertanggungjawabkan kalau ilmu kedokterannya itu ngawur-ngawuran beliau tidak usah berbicara seolah-olah kaum muslimin tertinggal bahkan kaum muslimin sudah punya dibunabawi logikanya semacam itu makanya disini mempelajari ilmu kesehatan dari orang non-muslim itu tidak masalah darinya adalah berkaitan dengan masalah al-hilah al-hilah itu adalah dulu bangsa Arab itu mereka punya mitos kalau seorang istri itu sedang dalam periode menyusui anaknya itu seorang suami tidak boleh menyutubui sang istri tersebut jadi kalau si istri itu menyusui anaknya itu enam bulan misalnya maka selama enam bulan itu si suami tidak boleh deketin istrinya tidak boleh menyutubui istrinya karena mitosnya nanti kalau si suami itu menyutubui istrinya nanti asinya jadi penyakit itu mitos orang Arab dulu dan hampir-hampir Nabi SAW itu mempercayai mitos ini makanya Nabi SAW mengatakan ya sungguh aku berkeinginan untuk melarang kalian dari melakukan hilah jadi Nabi itu juga manusia biasa yang beliau juga bisa jadi terpengaruh dengan praktek orang Arab orang Arab itu seperti itu tapi kemudian namun aku melihat praktek orang-orang Romawi dan Persi orang Romawi dan Persi itu non-Muslim ternyata mereka melakukan hilah meskipun istri dalam periode menyusui suami-suami tetap tidak masalah berhubungan badan dengan istri dan ternyata praktek hilah tersebut itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun maka dalam praktek masalah hilah ternyata Nabi SAW itu mereka Nabi itu melihat praktek yang dilakukan oleh orang-orang Romawi dan Persi maka ini adalah dalil bahwasannya dalam masalah dunia itu tidak masalah kaum muslimin mempelajari ilmu kesehatan atau praktek kesehatan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim dan juga pengobatan syarih dan medis ini tidak perlu di pertentangkan bahkan ini ada perkataan dari Syekh Muhammad bin Soleil Al-Taymin di kitab beliau Al-Isyad ila ta'fi bil-muslim bahwasannya beliau tegas mengatakan tidak ada pertentangan dan penghalang dalam menggabungkan rukyah syariah dan ilmu pengobatan artinya secara umum tidak ada pertentangan atau penghalang dalam menggabungkan masalah masalah rukyah syariah dan juga ilmu pengobatan dua-duanya bisa berjalan seiringan nah ini yang berkaitan juga dengan pengobatan tradisional yang lain pada prinsipnya pengobatan tradisional itu tidak boleh mengandung unsur kemusyrikan misalnya mantra-mantra syirik tidak mengandung unsur yang diharamkan misalnya terapi auto-urine saya bahas juga di bab berapa ya masalah terapi auto-urine ini ya di bab di halaman 211 bab 24 ya maka terapi auto-urine itu adalah jenis terapi dimana seseorang itu diminta untuk meminum air maaf air kencingnya sendiri pertama kali pagi hari itu yang katanya paling hujarat pagi-pagi nampung air kencing kemudian diminum sebagian itu mempraktekkan ini dan ada bukunya khusus nanti dicari aja ada bukunya digramat kalau tidak salah nah itu haram hukumnya mengapa? karena air kencing itu najis dan najis itu haram untuk dikonsumsi maka tidak boleh melakukan pengobatan yang itu mengandung unsur yang diharamkan kemudian juga tidak menimbulkan doror atau bahaya yang lebih besar jadi kalau teman-teman ditanya boleh enggak saya pengobatan alternatif rambu-rambunya kurang lebih ini selama tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan tidak mengandung unsur yang diharamkan dan tidak menimbulkan doror bahaya yang lebih besar bahaya itu misalkan penyakitnya malah tambah parah malah gak sembuh-sembuh atau malah menimbulkan penyakit yang lain setelah berobat ke alternatif nah ini juga sebagai penutup itu adalah hadis yang ini saya ingatkan kepada para praktisi Tibu Nabawi ia juga berkaitan dengan masalah malpraktek bahwasannya Nabi Salah Salam tegas mengatakan barang siapa yang melakukan suatu praktek pengobatan padahal dia bukan ahlinya dia tidak profesional dia tidak memiliki ilmu dalam masalah pengobatan tersebut maka dia harus bertanggung jawab apabila pasiennya itu terjadi kerugian dia wajib membayar denda atau hukuman yang semisal maka ini pun sudah diatur oleh Nabi Salah Salam masalah praktek ini maka ini juga harus menjadi perhatian para praktisi Tibu Nabawi apabila nanti pasiennya ternyata dia tidak profesional baik dalam masalah mendiagnosis penyakit baik dalam memilih dosis baik dalam memilih waktu pengobatan dan lain-lain dan terjadi kerugian pada pasiennya dan itu disebabkan oleh karena dia tidak ahli atau profesional dalam masalah Tibu Nabawi maka ingat-ingat hasis ini mantatop baba walayuklamumin hutibun wahuwa nominun maka ini penutup dari saya pas satu setengah jam saya mohon maaf kalau ada kekurangan nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan monggo saya kembalikan ke moderator saya sampai sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas ilmu dan hikmah yang sudah disampaikan oleh dokter Sefuddin tadi berkaitan dengan Tibu Nabawi yang sangat komprehensif yang mudah-mudahan bisa membuka cakrawala kita biar lebih luas dalam mahamid Tibu Nabawi ini permisi dokter ini ada beberapa pertanyaan sudah ada yang masuk lewat chat dua sama ada yang ingin bertanya langsung kira-kira bagaimana dokter apakah ditampung dulu pertanyaannya atau di jawab satu-satu dok mungkin jawab satu-satu aja ya biar gak lupa kalau kalau langsung barengan biasanya lupa ini sudah ada pertanyaan yang masuk di chat ada dua dok yang pertama dari dokter Sulistio yang intinya ada dua pertanyaan pertama bagaimana relevansi kurma dengan vaksinasi COVID-19 apakah ada anjuran pencegahan lainnya dalam syariat kita selain dari kurma kemudian poin pertanyaan beliau yang kedua apakah Tibu Nabawi itu bisa diterapkan bila diagnosis itu belum ditegakkan yang pertama tadi bagaimana bisa diulangi lagi bagaimana relevansi kurma dengan vaksinasi COVID-19 terus apakah ada anjuran pencegahan selain kurma dalam syariat kita jadi apakah kurma itu bermanfaat untuk pencegahan COVID sekali lagi ini sesuatu yang kita tidak mendapatkan dalilnya secara spesifik dari Nabi Sallallahu Sallam dan beberapa waktu yang lalu juga ada semacam jurnal yang menyebutkan khasiat dari kurma tapi setelah saya baca itu tidak ada evidence-nya di situ nah apakah kurma itu bermanfaat nah ini tergantung dari efek dari kurma itu apakah misalnya bisa memperbaiki sistem imita seseorang atau tidak nah itu yang kita harus teliti kembali apakah saya termasuk yang belum membaca detail tentang efek kurma terhadap sistem imunitas sehingga saya belum berani berbicara apapun tentang masalah ini tetapi mungkin kita bisa menghubungkan ke sana kalau ada evidence atau bukti-bukti ilmiah yang memadai nah adakah pencegahan-pencegahan yang lain berkaitan dengan masalah wabah kita dapati penjelasan dari Nabi SAW itu yang bersifat umum yang bersifat general bagaimana seseorang itu agar terhindar dari wabah atau dari suatu penyakit yang mewabah misalnya kita tidak boleh keluar dari daerah-daerah yang jelas itu masih tinggi angka kejadian covid-nya misalnya atau jelas-jelas kita tidak boleh kumpul dengan orang-orang yang jelas itu terkonfirmasi positif kita bisa dapatkan penjelasan dari Nabi yang sifatnya umum kemudian kita bisa menerapkan untuk kita terhindar dari covid termasuk juga bagaimana dulu para ulama kemudian berfatwa untuk sholat itu dilaksanakan di rumah saja terlebih dahulu tidak berjamaah di masjid ini demi untuk menjaga maslahat nyawa kaum muslimin yang besar maka itu adalah beberapa tindakan pencegahan wabah secara umum yang kita dapati sunnah nabi s.a.w. berkaitan dengan lockdown atau karantina pun kita juga dapatkan praktek para sahabat dulu ketika wabah yang terjadi juga mereka melakukan hal tersebut jadi ada pencegahan yang sifatnya umum ada pun pencegahan yang sifatnya khusus baik itu mengkonsumsi kurma atau mengkonsumsi habat sauda atau yang lain selama ada bukti ilmiah yang mendukung terhadap hal itu maka tidak masalah untuk dipraktekan yang tidak boleh adalah seseorang mengklaim tanpa ada data dan bukti yang memadai itu yang kita hindari untuk pertanyaan apa pertanyaan kedua dari penanyaan yang sama apakah tibun nabawi itu bisa diterapkan bila diagnosis penyakitnya itu belum ditegakkan dok itu yang tadi saya sampaikan menurut Al-Imam in Mulqayim yang ini adalah pakar tibun nabawi jadi orang-orang yang praktisi tibun nabawi kalau belum pernah baca Yadul Ma'atnya Mulqayim itu diragukan kredibilitasnya ini apa dan beliau juga dari Yadul Ma'at ini kemudian dibuat apa dikeluarkan buku khusus yang berjudul tibun nabawi itu juga karya Mulqayim nah disitu jelas dikatakan bahwasannya suatu obat itu baru akan berefek itu ketika kita tahu diagnosis penyakit tersebut dan ini juga sejalan dengan ilmu kedokteran bagaimana mungkin seorang dokter bisa ngobati kalau dia sendiri tidak tahu penyakitnya seperti itu makanya tadi ada salah seorang dalam hadis yang tadi diwakal Al-Imam Ahmad ketika Nabi SAW itu melihat sahabatnya sakit kemudian meminta sahabatnya untuk dipanggilkan tabib mengapa karena memang bisa jadi ada beberapa kemungkinan bisa jadi beliau memang tidak tahu penyakitnya apa atau bisa jadi beliau tahu tapi tidak tahu detail tentang dosis penggunaan obat-obat yang beliau sendiri hanya tahu secara general seperti itu nah yang aneh adalah sebagian praktisi itu anti-medis pokoknya tidak tidak mau ke dokter tapi begitu tidak ketemu penyakitnya sudah kamu dokter dulu kasih tahu dokter bilang penyakitnya apa nanti balik ke sini bawa hasil konsen atau bawa hasil lab tadi katanya anti-medis begitu tidak tahu penyakitnya suruh ke dokter dulu biar dokter yang nyari penyakitnya nanti kalau sudah ketemu baru ke tempat saya nanti tahu batin itu lucu tidak konsisten dalam bersikap itu kan seperti itu nanti supaya dia tahu pasien itu sembuh yaudah kamu kontrol lagi minta hasil labnya sudah sembuh atau belum katanya anti-medis begitu mau pengen tahu pasiennya sudah sembuh atau enggak suruh ronsen lagi biar bisa bedain sebelum dan sesudah treatment nah ini sikap-sikap yang tadi yang kadang lucu kita dapati sebagian orang anti-medis begitu tidak ketemu penyakitnya nyuruh ke dokter dulu biar dokter yang nyari penyakitnya ini kan tidak konsisten dalam bersikap jadi sekali lagi tibu nabawi itu tidak hanya berkaitan dengan mengobati seni mengobati orang tetapi juga seni dalam diagnosis jadi seni dalam diagnosis dan itu sudah dijelaskan oleh emu kanyum jadi seorang kalau ingin menjadi pakar dalam tibu nabawi dia harus belajar mendiagnosis penyakit dan dia harus belajar menerapi penyakit sama dengan yang dipelajari teman-teman di kedokteran makanya saya termasuk heran kalau belajar pengobatan alternatif hanya lewat seminar 2-3 hari dengan investasi 2-3 juta atau kurang lebih itu kemudian menjadi pakar segala-galanya ini malah meragukan dan berpotensi membahayakan pasien mungkin itu yang bisa saya selesai terima kasih atas penjelasannya dokter ini ada untuk diadilnya ada selang-seling pertanyaan dok ada yang ingin bertanya secara langsung ini kita persenang kepada Uswatun Hasanah untuk memberikan pertanyaan silahkan di Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh seperti ini pengalaman saya sendiri bagaimana tentang mungkin lebih tepatnya ini Ustadz ya entah tapi bagaimana kalau misalkan adik saya itu pernah kayak sakit sering sakit gitu entah katanya waktu dibawakan ke orang yang punya indera ketujuh misalnya gitu itu katanya kayak diikutin diikutin keluarganya sudah meninggal terus akhirnya bapak saya itu pergi ke Ustadz dan lalu pastinya kan saya juga tahu sendiri itu nanti pulangnya bayar tapi mendapatkan air yang itu sudah entah itu kayak dimantrai atau dibacakan apa gitu oleh Ustadz tersebut itu bagaimana hukumnya apa yang dimaksud haramnya dimantrai itu jadi itu saya bahas khusus di bab tentang masalah rukyah bab rukyah itu ada di bab masalah rukyah itu ada di halaman 65 itu syarat-syarat rukyah itu diperbolehkan itu ada beberapa syaratnya yaitu harus pertama adalah menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran atau dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas dimaknai jelas bisa dipahami maknanya dan juga bahwasannya kita meyakini bahwasannya rukyah tersebut hanyalah sebagai sarana sedangkan yang betul-betul menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika teman-teman itu berobat kepada praktisi rukyah perhatikan apakah syarat-syarat ini terpenuhi atau tidak kalau misalnya bacaan rukyahnya itu tidak jelas marta-mantranya itu tidak jelas dikhawatirkan bacaan mantra-mantranya itu terkandung istihosa atau terkandung permintaan kepada jin itu yang dikhawatirkan jadi ketika memilih pengobatan dengan rukyah perhatikan betul-betul bagaimanakah track record jangan tertipu dengan penampilan dohir uh tampaknya pakai peci pakai baju koko itu mesti sharpie mesti tidak musrik-musrikan itu hati-hati kalau misalnya lafat rukyahnya itu tidak bisa dipahami bahkan sebagian itu tidak bahkan mantra-mantranya itu mantra-mantra raja yang cuma huruf-hurufnya tidak jelas nah ini waspada bisa jadi itu adalah metode untuk memanggil jin secara umum berobat dengan cara membacakan Al-Quran kemudian ditiupkan kepada air yang kemudian ini diminumkan itu tidak masalah itu saya bahas khusus di bab tentang masalah rukyah tersebut itu juga menjadi praktek dulu para salaf tetapi syaratnya adalah menggunakan bacaan Al-Quran yang jelas nah yang menjadi masalah adalah kalau tidak tahu ini bacaannya bacaan apa lebih baik dihindari dalam rangka menyelamatkan akidah kita jangan sampai terjatuh dalam kemusrikan tanpa kita sadari itu yang menjadi saran saya kalau berhubungan dengan rukyah hati-hati lihat track record ustad tersebut atau yang yang tampaknya ustad tersebut apakah ini betul-betul rukyah yang syari atau rukyah-rukyyah yang tercampur dengan kemusrikan ini yang harus hati-hati lalu apakah tempat seperti itu harus dijauhkan atau bagaimana karena juga sempat dikasih kayak daun kelor atau bagaimana cuman bacaannya tidak jelas dokter ya kalau tidak jelas lebih baik dihindari tidak perlu dilanjutkan lagi apalagi sudah pakai daun kelor dan seterusnya yang itu tidak ada delilnya dari nabi sallallam rukyah semacam itu maka itu sebaiknya dihindari saja apalagi tadi kalau sudah jelas bahwasannya ibu mengatakan doanya mantranya tidak jelas ya sudah itu sudah tidak terpenuhi lagi syaratnya syaratnya itu tadi menggunakan bacaan Al-Quran yang jelas itu adalah bacaan Al-Quran atau doa yang diriwayatkan dari nabi sallallam atau doa sendiri tapi dengan bahasa Arab yang jelas maknanya bahwasannya yang kita minta adalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan minta kepada jin bukan minta kepada yang lain dan kita pahami kemudian kita meyakini bahwasannya orang yang merukyah tersebut hanyalah sebagai perantara saja bukan yang menyembuhkan maka itu baru terpenuhi syaratnya kalau mantranya saja tidak jelas bahasanya bahasa Jawa kuno yang kita tidak mengerti artinya nah ini dikhawatirkan bahwasannya itu adalah bahasa-bahasa untuk meminta bantuan kepada jin itu yang dikhawatirkan dan disitulah kita terjatuh dalam kemusyrikan tanpa kita sadari jadi memang harus hati-hati kalau ragu bisa nanya lebih detil lagi bacaannya seperti apa kemudian ditanyakan kepada ustaz setempat atau apa kira-kira ini rupiah yang syari ataukah yang non-syari seperti itu terima kasih dokter ada pertanyaan lagi yang masuk dari chat ini saya bacakan satu pertanyaan dok dari dokter Hanifan ada dua pertanyaan yang pertama bagaimana tips dan kiat untuk manajemen waktu supaya bisa produktif seperti panjenengan kemudian pertanyaan kedua apakah penyebab kedokteran Islam itu tertinggal terutama di negeri kita Indonesia ini padahal seperti kita bersama banyak ahli-ahli kedokteran di negeri kita yang seorang muslim apakah itu karena kita para dokter muslim itu jauh dari Quran atau sunnah ataukah itu karena propaganda yang menyudutkan tibun nabawi dalam dunia kesehatan kalau tips dan kiat dalam manajemen waktu ya intinya kalau seseorang itu bisa sibuk dalam hal-hal yang maksiat mengapa kita tidak bisa sibuk untuk hal-hal yang bermanfaat saya sering sekali membuat membuat perumpamaan kepada adik-adik mahasiswa seperti ini coba deh kamu lihat dulu ada temenmu yang dia itu bisa kuliah sambil pacaran pagi pagi jemput pacarnya nanti pulang ngantar nanti ngabisin waktu buat nonton bioskop nanti makan di cafe itu bisa kan keganggu gak kuliahnya enggak tetap IP-nya tetap bagus kan iya terus mengapa kamu gak bisa kuliah sambil ngaji belajar agama belajar bahasa Arab waktunya sama itu kalau intinya adalah ketika orang itu bisa sibuk untuk hal-hal yang maksiat mengapa kita tidak bisa sibuk untuk hal-hal yang manfaat itu tinggal masalah bagaimana kita memanage waktu dengan baik ada waktu dimana kita apa kita sisihkan waktu untuk kita apa bekerja belajar ilmu kedokteran misalnya tapi kita juga menyisihkan waktu untuk belajar agama ada banyak kok waktu-waktu yang kosong misalnya waktu lebih subuh ketika orang lain tidur kita belajar kemudian waktu-waktu weekend semacam ini ketika orang lebih mengisi weekendnya itu dengan kesana-kemari kita contohnya seperti ini kita isi dengan seminar yang kita belajar itu bukan artinya kita kemudian anti jalan-jalan ya karena saya sendiri juga kadang jalan-jalan tapi semuanya itu ada proporsinya masing-masing kalau saya sendiri gak perlu jalan-jalan itu tiap weekend harus keluar itu saya tidak tidak seperti itu kadang weekend pun dipakai untuk acara-acara semacam ini yang itu juga belajar intinya bagaimana kita di waktu-waktu yang kosong itu kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang manfaat kemudian yang kedua apakah penyebab kedokteran ini tertinggal padahal banyak dokter muslim di Indonesia bahwa alam ini faktornya kompleks sekali ya kalau kita berbicara tentang masalah riset di bidang kesehatan ada faktor-faktor yang jelas bisa-bisa lihat ya faktor bagaimanakah kapasitas lab di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang lain faktor pendanaan riset yang juga terbatas jadi pengen membuat riset sesuatu yang harusnya itu kalau kita ingin hasil yang maksimal itu harusnya dananya sekian tapi karena keterbatasan ya kita harus mendesain metodologi penelitian itu seminimalis mungkin sehingga evidencenya menjadi lemah itu teman-teman dosen yang sudah jadi dosen ngerti itu gimana kita mau bikin sesuatu harusnya kita butuh 100 juta dikasihnya 25 juta ya kan mau gak mau ya N-nya dikurangin harusnya subjeknya 1000 jadi 100 ya akibatnya gak terlalu bagus penelitiannya jadi itu faktor yang yang ada di kasat mata ya yang kita bisa bisa kita saksikan dengan jelas kemudian faktor yang lain adalah bisa jadi kita itu tidak lagi meraih kejayaan karena kita sendiri sudah jauh dari Islam kita sendiri sudah jauh dari agama kita sendiri dan itu ditegaskan oleh Nabi S.A.W siapa saja yang lebih sibuk dengan dunia dan meninggalkan agamanya maka Allah akan timpakan kehinaan kehinaan dalam semua bidang jadi ketika kalian itu sudah happy jual beli dengan sistem riba kalian sudah rizo dengan pertanian kalian sudah megangi ekor-ekor sapi sibuk dengan peternakan kalian tinggalin jihad ketika jihad itu wajib bagi kalian maka hukumannya kata Nabi Allah akan timpakan kehinaan Allah akan timpakan kehinaan bagi kalian dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian itu kembali kepada agama kalian jadi kunci kita kembali berjaya dalam bidang dalam duniawi itu sebagaimana dulu para sahabat sahabat dulu bisa berjaya pada masanya itu karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi S.A.W makanya ada faktor-faktor yang duniawi tadi karena kapasitas lab yang ini karena dana riset yang terbatas karena mungkin kita sendiri tidak pintar-pintar amat tapi faktor yang lain yang juga harus diperhatikan adalah seberapa komitmen kita terhadap Al-Quran dan sunnah karena kembali kepada Al-Quran dan sunnah ini adalah jaminan bahwasannya kaum muslimin akan meraih kembali kejayaannya sebagaimana dulu para sahabat berjaya menguasai sepertiga dunia hanya dalam waktu yang singkat mungkin itu yang bisa saya jawab maupun terima kasih ini masih ada sisa waktu sekitar dua menit ada sisa pertanyaan mungkin saya bacakan yang prioritas saja dari dokter Andi apakah sudah ada bahan Tibu Nabawi yang memenuhi standar evidence-based medicine terus saya mulai saya sampung pertanyaannya dok apakah cukup dengan kita hasil penelitian yang terbukti secara in vitro untuk mengatakan sebuah bahan itu berhasil dan bisa diterapkan di pasien kalau apakah ada suatu metode dalam Tibu Nabawi itu yang sudah memenuhi standar evidence-based medicine saya belum belum tahu dan belum meneliti lebih lanjut ketika saya menulis buku ini pertama kali tahun 2009 ketika saya masih koas khusus untuk Habitat Sauda itu semua tahapan penelitannya masih tahapan in vitro belum sampai tahap in vivo jadi ujinya masih uji preklinik belum sampai uji klinik nah menyambung yang tadi ditanyakan apakah kalau suatu penelitian itu in vitro itu sudah menunjukkan adanya khasiat dari suatu obat belum in vitro itu baru tahap preklinik sedangkan kalau kita ingin membuktikan suatu khasiat suatu obat itu pengujiannya sudah harus sampai tahap klinis kita uji langsung di manusia karena kalau seseorang itu di tahap in vitro langsung mengklaim khasiat suatu obat nanti ini jadi gampang sekali kita menemukan obat misalnya adik-adik mahasiswa menemukan ekstrak ini in vitro bermanfaat untuk mencegah infeksi staphylococcus aureus nah kalau in vitro itu kan memang antara bakteri dan obatnya ketemu langsung karena kan ditabung percobaan tapi kalau in vivo di manusia kan belum tentu infeksinya di paru obatnya diminum belum tentu obatnya itu mencapai target organ yang dimaksud jadi banyak sekali variable-variable ketika suatu obat itu dimasukkan dalam tubuh manusia ada parameter farmakokinetik farmakokidinamik yang dipelajari oleh teman-teman farmasi itu seperti itu apakah obat itu dimetabolisme oleh hepar atau tidak dan seterusnya jadi terlalu terburu-buru kalau membahasakan penelitian in vitro itu kemudian diklaim sebagai obat jadi ini hati-hati sekali ya teman-teman yang sudah mempelajari ilmu kedokteran ya hati-hati membaca penelitian semacam ini kalau bahasanya itu bahasa-bahasa kandidat tidak masalah oh ini loh kandidat obat ini sudah teruji in vitro tapi masih butuh pengujian berikutnya itu betul tapi kalau kemudian diklaim ini adalah obat nah itu yang keliru karena tadi yang saya sampaikan tadi kalau obat itu harus melewati uji klinis sampai dari fase 1 fase 2 dan fase 3 terima kasih banyak dokter atas jawaban yang mencerahkan ini pas kita sudah di penghujung materi dok sebenarnya ada beberapa siswa pertanyaan tapi nanti akan di diakomodasi sama panitia untuk dibantu dokter mencerahkan ini sekedar penutup dari saat kami untuk menyimpulkan materi pada jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya hanya saja ada yang tahu ada yang tidak dan tibun nabawi itu harus berdasarkan dalil baik dari kauliah perkataan nabi fi'liyah dari perbuatan nabi dan takrir dari penetapan dari nabi muhammad s.a.w. kemudian hukum dari tibun nabawi ini mayoritas ulama mengatakan ini mubah artinya tanpa disernetai dengan niat ibadah maka tidak akan ada nilai pahala dari tibun nabawi yang dikerjakan oleh seseorang kemudian selama melakukan tibun nabawi kita harus memperhatikan syarat kesembuhan yang paling utama adalah keimanan dari pemberi obat dengan yang menerima obat dan syarat-syarat penting lainnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qaim yaitu ketepatan diagnosis ketepatan dosis ketepatan waktu dan ketepatan rute serta indikasi maupun kontraindikasi yang itu semua bisa diketahui dengan kita melakukan penelitian kita mendalami ilmu kedokteran modern kemudian yang penting juga untuk ilmu kedokteran yang selain tibun nabawi itu bisa dikerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat dan untuk para praktisi atau masyarakat yang bergelut di bidang tibun nabawi selalu diingat bahwa jangan mencubukan diri di testimoni untuk puas mengatakan bahwa bahan atau tindakan tertentu itu bermanfaat atau berhasil kita perlu mengembangkan pola iju klinis sehingga bisa lebih diterima secara ilmiah bisa lebih diterima oleh masyarakat dan sikap terbaik kita dalam menghadapi dalam tibun nabawi itu adalah sikap yang proporsional artinya kita mempercayai bahan-bahan tertentu yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu itu berhasil untuk kesehatan tapi kita juga tetap menjalani pengobatan secara medis apabila memang sudah terbukti ada khasiatnya ada manfaatnya mungkin itu juga kesimpulan dari saya dokter kemudian pada peserta sekalian terima kasih banyak atas keikut sertaannya dalam webinar kali ini semoga kita bisa memetik ilmu dan hikmah yang banyak selama pertemuan ini selanjutnya saya kembalikan kepada Panitia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dokter Abdi Zulikram Hasanuddin atas banduannya selama materi berlangsung dan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada dokter Muhammad Saifuddin Hakim Master of Science PhD atas materinya yang sangat menarik dan luar biasa yang berjudul Tibun Nabawi terima kasih dokter Iqram dan dokter Saifuddin atas materinya dan kepada seluruh peserta saya ingin menginfokan bahwa jikalau masih ada pertanyaan tetapi belum sempat ditanyakan dan belum sempat dijawab silakan untuk mengisi form pertanyaan yang telah dikirim Panitia pada kolom chat zoom jadi silakan jika ada pertanyaan dari peserta untuk mengisi link tersebut dan insyaallah dapat dijawab oleh pemateri kita dokter Muhammad Saifuddin Hakim pada kesempatan selanjutnya baik tak terasa Alhamdulillah untuk materi satu sudah selesai kita laksanakan dan berikutnya kita akan memasuki agenda isoma agenda isoma ini kami persilakan kepada seluruh peserta dan panitia bisa beristirahat untuk melaksanakan sholat zuhur atau mungkin ingin istirahat dan mengerjakan hal-hal lain kami persilakan dan dimohon agar dapat kembali pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat jadi kami harapkan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dan juga mohon maaf sebelum itu akan ada sesi penyerahan sertifikat sesi penyerahan sertifikat untuk pemateri dan juga moderator kepada panitia yang bertugas saya persilakan